Pemirsa kita ke informasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap membuat perbandingan posisi politik tiga pasangan Capres-Cowapres. Menurut amatan Kaisang, dalam debat perdana yang berlangsung 12 Desember lalu di KPU, bakal pasangan Ganjat dan Mahfud bingung menentukan posisinya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap membuat perbandingan posisi politik tiga pasangan Capres-Cowapres. Menurut amatan Kaisang, dalam debat perdana yang berlangsung 12 Desember lalu di KPU, maka pasangan Ganjat dan Mahfud bingung menentukan posisinya. Kaisang mengatakan, Pak Anies selalu mengatakan ada yang kurang dan nanti akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo, sudah jelas akan melanjutkan. Tapi Kaisang bingung dengan Pak Ganjar. Menurut Kaisang, Pak Ganjar bingung dengan posisinya. Pernyataan Kaisang lalu dijawab oleh Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Ganjar yang sedang berkampanye di Bekasi Sabtu siang mengatakan, seorang politisi memang butuh waktu untuk belajar agar cerdas memahami gagasan. Kaisang katanya bingung posisinya seperti apa? Ya, memang untuk memahami ini perlu belajar dan perlu waktu. Sehingga bisa cerdas melihat persoalan dan tidak bingung. Karena politisi tidak boleh bingungan. Politisi harus bisa merespon itu dengan baik. Kita cepat dan unggul. Mas Ganjar? Ya. Posisi politik Paslon memang pada akhirnya akan menentukan materi ide dan gagasan Paslon dalam debat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasya, ide dan gagasan Paslon dalam debat akan menentukan arah anti-sage water. Ya, saya kira survei pun hari ini sebetulnya menunjukkan situasi yang sudah dinamis. Bahkan misalnya yang terbaru yang cukup ramai misalnya dari Lutlankopas misalnya. Itu sudah ada perubahan-perubahan yang cukup radikal jika dibandingkan dengan survei pada periode sebelumnya. Termasuk dalam catatan IPO misalnya. Bagaimana kemudian Anies Baswedan bisa melampaui elektabilitas Ganjar Pranowo yang selama ini lebih unggul, lalu Prabowo Subianto dalam posisi yang setahunan misalnya. Nah, ke depan kalau misalnya kita baca data-data sebelumnya, termasuk di Pemilu 2019, bahkan di Pemilu 2017 dan 2020, anti-sage water besar kemungkinan akan punya dampak terhadap perolehan suara dari masing-masing kandidat pas saya debat. Berdasarkan data dari berbagai lembaga survei, elektabilitas Ganjar Mahfud bersaing ketat dengan pasangan Amin. Sementara elektabilitas Prabowo dan Gibran masih unggul meskipun belum mencapai 50%. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!